Diduga lantaran cemburu seorang suami tega bunuh istrinya sendiri. Jasad sang istri kemudian dikunci di dalam rumah di Cimahi, Jawa Barat selama tujuh hari. Pelaku pembunuhan yang merupakan suami korban tak berkutik saat ditangkap polisi. Kasus ini terkuak saat warga Cimahi tengah mencium bau tidak sedap dari dalam rumah. Setelah masuk, ditemukan jasad perempuan yang terbungkus plastik dan selimut di dalam kamar. Dari hasil penyelidikan polisi, Satres Krimpores Cimahi menangkap pelaku berinisial S yang merupakan suami korban. Dan ini adalah rumah di jalan pojok kota Cimahi yang jadi TKP pelaku membunuh istrinya sendiri. Saat ini rumah masih dipasangi garis polisi. Peristiwa pembunuhan terjadi pada sepekan yang lalu dan baru diketahui setelah adanya laporan dari warga yang mencium bau tak sedap dari dalam kamar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku cemburu dengan korban dikarenakan mengetahui istrinya berkomunikasi dengan pria lain. Sempat terjadi cekcok yang berujung pada pelaku yang membunuh korban. Polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya. Pelaku sempat membaca dan melihat ada WA dari salah satu orang. Sehingga pelaku ribut pada saat itu dan mulai tidak terkontrol emosinya dan melakukan tindakan kecinta.